Halo guys, dan selamat datang di video Viva 19 Ultimate Team Jadi di video kali ini, kita akan kembali untuk melanjutkan Viva Ultimate Team kita Dan sekarang ini gue bakal main Food Champions Dimana sekarang itu gue udah berhasil memainkan kurang lebih 28 pertandingan Dengan hasil, sebentar, gue udah memainkan 28 pertandingan dengan hasil 19 kali menang Dan 9 kali kalah ya berarti ya kalau kayak gitu Jadi kita bakal memainkan 2 pertandingan terakhir di video kali ini Dimana kita bakal membutuhkan 1 kali menang at least dari 2 macam kali kita mainkan kali ini Supaya kita bisa masuk ke peringkat gold 1 Yang merupakan peringkat yang belum pernah gue raih sepanjang gue main Food Champions di Viva 19 Jadi selama ini tuh gue cuma berhasil mentok di peringkat gold 2 Dan kalau gue bisa menang 1 aja di 2 match terakhir ini Gue bakal meraih peringkat terbaik yang pernah gue raih sepanjang gue main Food Champions di bulan pertama di Viva 19 Jadi sekarang kita bakal langsung aja kayaknya buat masuk ke match pertama pada video kali ini Oke, lawan pertama kita buat video kali ini adalah tim Tim, uh dia punya Obama yang Hazard sama Muhammad Salah Gila timnya serem banget Ada Erickson juga, Pogba Kante ini bener-bener udah tim high-end Liga Inggris Dan gue takut lawan dia Dan by the way, gue masih pake tim yang sama dari tim yang gue pake minggu lalu Jadi kalau lo belum familiar sama mau main-mainnya Kalian bisa liat hasil Food Champions gue minggu lalu di pojok kanan atas Dan semestinya sih kalau lo sering nonton live stream gue Buset, gila, disini rebut Kalau lo sering nonton live stream gue pasti udah gak asing sama mereka-mereka ini Jadi, ya Baru menit 2, dia udah nyerang aja Jadi, gue punya tugas yang cukup berat buat bisa meraih kemenangan di match kali ini Salah ngoper anjir Gue mau ngoper ke bawah ke Alabama Malah gue buang jadi corner Kocak Buang please Nice, noyer Buang Nice, astaga What a save dari Wah no, noyer gile Sumpah serem banget nih orang Udah mainnya bagus Timnya bagus Gue maaf Mainnya agak-agak Timnya juga gembel Take off Nice Aduh, bolanya balik-balik ke dia terus dari tadi Ngeselin dong Kan itu kalau ada noyer nih Kalau gak ada noyer abis ya uang gue sumpah Buang Aduh, nyaris aja Sendulanya Virgil Picknya dia dari Virgil vanlek loh Jadi dia emang fixnya Timnya fix banget sih Parah The best Premier League Premier League team you can get Cuma kurang De Bruyne aja ini dia teamnya Goretzka Atas Nice Yuk Lukas Aduh Kasih ke Dele Dele Balikin lagi ke Sadio Mane Atas Valmino Shoot Aduh Tepis sama David PTHS Nggak ada doa Gualoknya kali ini Eh, penalti Yes Tidak ada doa Tidak ada doa Siapa namanya ini siapa sih Mendy ya Mendy tuh ngejatuhin Lukas Jadi tuh tadi Mendy tuh kayaknya mau clearance buat ngebuang bola Cuma Lukas nyamperin tuh Jadi istilahnya nge-neckle gitu tuh I'll take it Thank you very much referee Fabinho Kiri Ia Ampun ketepis Sama dia Pada Dikasih penalti sama Masip Penaltinya nggak gol Salah gue sih ini Uh, gila Sendulannya sana Gila loh Itu kelebihannya sana Parah dia tinggi Jadi bisa nyundul Makanya bisa kayak gitu tadi Sendulannya Sendulannya bener-bener Ke pojok Gawang lahnya Ngeri banget Nice Awas, awas Astaga salah Sekarang kendulannya Gila Emang hebat-hebat Barat ini pemain-pemain Pay to win Ah, jijik Ah Akhirnya bisa ngejebolin Gawang Ya, Noir juga Aisawit coming Yah, ngejebol ke-2 Oh, ngomong dia Ya ampun Gue nggak ngerti Ngomong-ngomong apa lagi Jago Ah, yaudahlah Kita skip match ini Cokep Mane Lari Sadio Sadio Shoot Goal Nice Dapat satu goal hiburan Dikasih sama dia kali Si Lemon X Dapat listnya ini Nice Deli Ali shoot Yes 3-2 Entah ini bakal jadi Apa namanya Consolation goal doang Atau kita bisa At least nyamain score Sebelum 90 menit I don't know But We will see Oke, jadi itu dia Akhir dari pertandingan Pertama di video kali ini Kita kalah Kita tadi Harus mengakui Keunggulan lawan kita Yang punya tim Dewa Dengan skor 3-2 Gue tuh ngerasa Kalau seandainya tadi Penaltinya Fabinho masuk Mungkin hasil pertandingannya Bakal beda Cuma Yaudah Kita harus bisa Melupakan kekalahan ini Dan bisa Apa namanya Lanjut Move on ke Match kedua Yang bakal jadi penentuan Kalau kita menang Kita go 1 Kita kalah Yaudah Bubar Oke Lawan terakhir kita Adalah Tim Griezmann Rodrigo Promise Iago Aspas Jadi Dia punya 2 Liga 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 Spanyol Sama Liga Jerman Liga Jaman Sama Joshua Kimik Sama Jerome Buateng Jadi Ya Kali Tanya Pertanya Perantuan Kayan Tadi Udah Gue Bilang Kalau kita Menang Kita Masuk Goal 1 Kalau kita Kalah Yaudah Bubar Gagal Gue 1 Seperti biasa Bakal masuk ke peringkat Goal 2 Jadi Iya Let's go Kita pasti bakal bisa menangin match kali ini Gue bakal berusaha Semaksimal gue Gue bakal main dengan Super duper Fokus Dan try hard Dan sweaty Jadi Seandainya gue Jarang ngomong di match kali ini Gue mohon maaf Karena gue Lagi mau masuk mode try hard Oke Nice Dele Alli Finish Goal Let's go Dele Alli With the time finish Finish shots Berhasil Mencetan goal pertama buat kita Dele Alli mainnya Menurut gue bagus banget sih Dia tuh salah satu apa ya Pemain yang mainnya Bagus banget Minggu ini parah Dia itu adalah pemain Yang ngasih asis paling banyak Dan berhasil bikin Lebih dari 10 goal Minggu ini Nice Cokep Kasih ke Sadio Sadio Mane Shoot Goal Lagi-lagi Time finish Finish Berhasil bikin Goal Kita Kalau tadi Dele Alli Sekarang gantian Sadio Mane Yang bikin gue lewat Finish Time finishing Jadi Awalnya bagus Dia golin nih Oh enggak Yes Buang Mamang loh Aduh kebetulan lagi Ini baru digoalin nih Leta ya Gue gak bakal Gue gak bakal cut sampe Gue bisa buang bolanya keluar Buang Halo Abis ref Waktunya dong Yes Ayo Pertama kita udah menang 2-0 Jadi kita tinggal selangkah lagi Bisa masuk ke dalam Peringkat goal 1 Come on Ayo lah Jangan sampe Gue Apa namanya Choking Separah ini sih Kalau ini gue kalah Ini gue keterlaluan sih Gue emang the master of choke Seandainya gue kalah Salas Griezmann Oke Ini Tanda-tanda Choking udah mulai terlihat nih Sebentar lagi Apa namanya Choking gue Complete Satu gue lagi aja dia Nice Goretska Fabinho Lucas Nice Goretska Goal Gila Eh gak Tapi tenggol Dele Ali Oh jadi itu bolanya di belokin sama Dele Ali ya Oh gitu Tepat sekali tadi kok Kayaknya gue nendangnya ke arah kemana Tapi bolanya belok kemana Ternyata Senggol sama Dele Ali loh gila Oh take it Oh penggol agak-agak Belok bolanya bener Dan keepernya gak nyangka kalo Bolanya bisa Belok arah kayak gitu Montong ada Dele Ali tuh Dele Ali EOE Akhirnya hat-trick Complicated Dan dia kayaknya Bakal Cabo Dia ada pause game-nya Jadi Yah Bye bro Bye Thank you for coming Yes Gold 1 achieve Gold 1 achieve Let's go Dele Ali mainnya cakep banget sih Hat-trick loh Dia di pertandingan terakhir kali ini Ini tuh kayak seolah-olah statement dari Dele Ali Lu Kalo berani-beraninya ganti gue Ini yang bakal gue lakukan Asal Asal Gue lagi mempertimbangkan Buat ngeganti Dele Ali Dan gue ganti sama si itu Siapa namanya Adam Lalana yang Footspot Karena kan Mereka berdua sama-sama Jadi Dele Ali Berhasil main bagus banget Bikin hat-trick dia Di match kali ini Dan satu gue lagi dicetak sama Sadio Mane Kemudian untuk asis Dibuat sama Lukas Bikin dua asis Dan juga ada Leon Goretzka Dan Matt of the match Di pasi Dele Ali Dan yang paling banyak ngomper adalah Siapa ya Yang paling banyak ngomper adalah Leon Goretzka Jadi Ya Itu dia Akhir dari Video kali ini Buat sebagai penutup Dari video kali ini Sebagai Apa ya Syukuran Anjir syukuran Syukuran Dari gue berhasil masuk Gold Satu Buat pertama kalinya Di Viva 19 Food Champions Kita bakal buka Beberapa packs Yaitu Gue bakal buka Ini Gue Ada apa sih Gue bakal Gue bakal buka Pre-order packs Dan juga Hadiya squad battle gue Buat minggu ini Dimana gue berhasil Meraih peringkat L1 Buat squad battle Jadi ini adalah Sesuai sama target gue Dimana Kalau Buat squad battle Gue menargetkan diri Buat bisa masuk ke peringkat Gold Buat masuk ke peringkat L1 tiap minggu Supaya dapet 2 rare mega pack Dan 30 ribu coin Dan buat feature squad musim Eh musim minggu ini Ada Florian Tovan Target yang bakal lihat Squad atau gimana Nggak di video kali ini sih Tapi sekarang kita bakal buka dulu Ada Empat pack yang bakal gue buka Gue bakal buka Jambu premium gold pack yang pertama Kalau nggak ada boardnya Bakal langsung gue skip Supaya menghemat Durasi wakunya Bila kepanjangan videonya Ada boardnya kah Tidak ada board skip Main Portugal Pasti jelek Dan Ricardo Pereira Nggak jadi jelek Bagus Jadi kalau nggak salah Harganya gocengan Oke Sekarang kita bakal buka pack yang kedua Seperti biasa Kalau nggak ada board Bakal gue skip Supaya menghemat durasi videonya Nggak ada walkout Apakah ada board Oh It's the boardnya Lumayan Not bad Jerman Goalkeeper Timo Horn Nah Kalau udah Jerman Jerman keeper Nggak ada walkout Pasti kalau nggak Timo Horn Ya Bauman Tapi di video kali ini Kita dapat si Timo Horn Not bad 83 Bisa kita buang ke dalam Squad building challenge Dan gue Punya sih sebenarnya Timo Horn Makanya dia Ada di duplikat Oke Buat pack Final tempat pack Kita bakal buka Rare Mega Pack yang pertama Jadi Biasanya itu gue Sering nipet bagus Dari Rare Mega Pack Dan Ini walkout nggak sih Kayaknya Kita lihat deh At least pasti board Apa ini Costa Rica Keluar nafas Beneran walkout Yes Gue punya Tony Cruz Sekarang gue dikasih Keluar nafas Ini mungkin pertanda Gue disuruh Kita kali Bikin backline Real Madrid Kayaknya Let's go Dapet kelor Kalaupun gue Nggak pake dia Dia bisa gue jual Dia berapa sih harganya Si kelor ini Harganya itu adalah 32 Lumayan Lepat Lupain dapet Easy 32k Yang lainnya Nggak ada yang bagus Jadi itu bakal Masukin semuanya ke club Dan sekarang kita bakal buka Pack terakhir Yang bakal kita buka Di video kali ini Oke Pack terakhir Gue tadi lupa ngomong Dan Tidak walkout Jadi Ratingnya Ratingnya Nggak bakal lebih tinggi Daripada kelor Dan kita bakal Nggak dapet board Jadi itu Sedih banget Kita dapet si arang wish Yang juga Kalau nggak salah Udah kita dapetin tadi Jadi Ini bukan pack yang bagus Pack kedua Kalian Tapi at least Kita bisa dapetin Keluar nafas Yang gue nggak tau nih Dia bakal gue Pake Atau gue jual Karena gue masih nggak tau Tim gue itu bakal Kayak gimana Jadi kalau lo mau Ngesi Apa namanya Masukkan soal Gimana tim yang semestinya Gue buat Bisa Apa namanya Masuk ke Live stream gue Karena Karena pasti gue Kalau bikin Squad baru Pasti gue Bakal Gue jadiin live stream Karena gue pengen Apa ya Dapet input dari kalian Secara Real time Sebelum gue Ngebikin tim Yang Gue gunakan Jadi Sampai sini aja Buat video kali ini Comment di bawah Lo kalau main food champions Masuk di peringkat apa Apakah lo puas Sama hasil yang Lo raih minggu ini Jadi Kalau gue berbalik sih Gue puas banget Karena gue berhasil Meraih pencapaian terbaik Gue sepanjang main food champions Di FIFA 19 Dan Sampai sini aja Buat video kali ini Terima kasih Yang udah menonton Dan sampai ketemu Di video Berikutnya Sampai jumpa